Intro Oke ketemu lagi dengan Ancik disini Nah Ancik disini akan memberikan tutorial atau tips and tricks Serta informasi mengenai update Warnet Live versi 2.9 Dan kalau tidak Warnet Simulator lagi saya mengenai update terbaru Kalian sudah penasaran kan apa aja update-nya di Warnet Live versi 2.9 ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih Lanjut kita akan masuk ke kontennya untuk bahas kira-kira ada update apa aja yang terbaru di Warnet Live versi 2.9 ini Sebelum kita masuk ke gamenya, yang poin pertama adalah Kenapa file game, khususnya di PC atau di komputer Kenapa file game Warnet Live menjadi Warnet Simulator kembali Apakah Bang Andi tipu atau mungkin ada sesuatu dalam melakukan pengecekan data gitu kan Itu yang pertama Seharusnya kan namanya adalah Warnet Live versi 2.9 Kenapa jadi Warnet Simulator versi 2.9 Itu yang pertama Lanjut yang kedua Sekarang versinya di pojok kanan ini sudah versi 2.9 Kalian sudah lihat di kanan ini 2.9 Sebelumnya adalah versi 2.8.3 Oke mungkin tidak akan lama lagi akan menjadi 2.91 versinya Karena ada beberapa yang perlu di fix, memang begitu kalau baru update Itu yang poin kedua Lanjut poin ketiga, kita perlu masuk ke dalam gamenya dahulu Let's do the go Oke kita sudah masuk di Warnet Live versi 2.9 atau tidak Warnet Simulator versi 2.9 Melanjutkan untuk update yang ketiga atau poin yang ketiga adalah Updaten mengenai kelanjutan chapter 3 part 2 Nah ini sudah versi 2.9 ya guys Bisa kalian lihat Kita harus ke kota baru untuk mengambil quest Part 2 nya adalah berawal dari Lasses atau NPC Lasses disini guys Nah ini Kalau kalian sudah mengambil quest yang disini Ini sudah termasuk melanjutkan chapter 3 part 2 guys Untuk detail questnya yang bagaimana Sudah ada konten gue yang gue buat sebelumnya Kalian bisa cek ya Oke itu adalah poin ketiga Chapter 3 part 2 sudah bisa dijalankan Lanjut yang poin keempat Adanya monitor 4K di Shoppedia Lapa ya Itu berubah iconnya Lebih tepatnya icon Kalau untuk barangnya sih normal Tapi kalau kita coba ya Kita tutup dulu Warnetnya Biar tidak ada bombi atau maupun tuyul ya Kita cek ya di Shoppedia Lapa nih Kita buka guys Kalian bisa lihat disini bagian monitor Nah monitornya monitor bapu dengan monitor 4K Itu sama gambarnya iconnya Padahal harusnya ini 4K ini lebih bagus Kenapa mengikuti monitor bapu Ini mungkin adanya bug ya Jadi perlu di fix ya Tapi kalau kita beli Apakah dapetnya monitor bapu? Kayaknya enggak deh Kita beli coba Terus kita cek ya di sana Dapetnya harusnya tetap nih Masih 4K Monitor 4K ya Oke Itu poin keempat Lanjut untuk poin kelima Ada NPC baru di toko gold Untuk gaca topeng emas Oke kita lanjut Lanjut untuk cek ke kota baru Kita masuk ke teleport Begara cepat guys Kita cek Apakah benar ya Ada di toko gold ini ada yang baru Nah kemarin kan kita udah bahas nih Kira-kira ruang sebelah toko gold ini buat apa sih Jadi ternyata Ruangan toko sebelah gold ini ya Ruangan gold ini Ternyata digunakan untuk gaca topeng emas guys Ini untuk tier common Ini untuk tier yang legendary Ini untuk yang rare Oke jadi kalau kita gaca seperti ini Nah Duh kan kalian bisa lihat Kita gaca jadi berapa kali ya Kita cek berapa kali gaca ya Gatau gue Intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali gaca kita mendapatkan 4 common 1 legendary 1 lagi rear Oke Mantap sekali guys Ternyata poin kelima ada NPC baru nih NPC baru di toko gold Untuk gaca topeng emas seperti ini guys Itu yang kelima Dan yang keenam Ada aplikasi baru untuk melihat resep warnet live Nah disini Kalian buka tab kalian Nah ini ada resep.apk Ini kalau kalian buka Kalian bisa lihat resepnya disini Jadi sekarang kayaknya konten mengenai racikan resep Sudah tidak ada Karena sudah dibuatin buku sendiri Atau dibuatin Buku resep sendiri oleh aplikasi resep oleh Bang Andian ya Seperti ini guys Oke itu Itu poin yang ke enam Oke Tapi perlu diingat guys Untuk resep apk ini Kalian harus tamat chapter 2 dahulu Jadi kalian baru masuk chapter 3 Baru muncul aplikasi resep.apk ini guys Lanjut ke poin selanjutnya Ada poin ke tujuh Ada costumer baru dengan bajunya Oke Kita cek ada costumer baru di warnet lama kita Harusnya Kita balik Nah seperti ini guys Ini ada NPC baru dengan baju barunya guys Iron Lung Seperti itu Mungkin yang lainnya juga Ini yang tadi kan Iron Lung Mungkin yang lainnya mana Ada lagi kok yang baju oranye Jadi ada NPC baru yang bajunya baru guys Seperti itu Untuk poin ke tujuh Untuk poin ke delapan Adanya gold gratis di rumah Bang Andi Oke kita langsung ke rumah Bang Andi Untuk mengetahui Gold gratis di rumah Bang Andi Atau easter egg Ini dia Kalau kalian sudah berhasil menyelesaikan chapter 2 Kalian akan mendapatkan gold gratis Seperti ini Dapat 100 gold Itu poin ke delapan Poin ke sembilan Ada barang baru teleskop di gacah harta karun Kita akan coba cek guys Di mana ya PC operator itu Ada gacah harta karun Apakah ada barang baru Setiap update Ada yang baru guys Kita coba buka harta karun Dan kita cek lihat hadiah Dan beneran ada Ada teleskop Yang ada di sini Teleskop Stratoskop Eh Apa yang namanya ya Namanya ini Sepertinya adalah teleskop Oke Jadi kita coba Gacah ini Lima kali aja Siapa tau langsung dapat Oke Harusnya langsung dapat Masa ya Gak dapat Teleskop sih Kita coba Untuk mendapatkan Lima kali gacah aja Kalau gak dapat Ya suja Mungkin next content Kita buat dulu Ini guys Tiga kali Zong Ini keempat kali Kurang satu kali lagi guys Apakah akan dapat Teleskop atau tidak Kita lihat Kita lihat di sini Aduh Tidak dapat guys Sayangnya Oke pokoknya Intinya ada barang baru Di Hartakarun.com Ini dia Teleskop Oke itu adalah Poin ke sembilan Lanjut kita Poin ke sepuluh Ada teleport Baru Di toko Supernatural Untuk kembali ke Warnet kita Kita lanjut ke Toko Supernatural Teleport Teleport Barunya Di sana tuh Ada Teleport Di sini Ada teleport 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 Ini kalau kalian masuk dari Teleport Balik ke pulang Balik ke warna kita Oke itu Poin ke sepuluh Dan poin ke sebelas Kalian buka Tab Kalian lihat di resep Ada dua Racikan Baru penyihir Kalian scroll ke bawah Ini ya Ada dua Cuma Apa ya Bisa dibilang Painting atau poster doang posternya si Bang Rio sama posternya Les Maafels nah ada dua ini guys ya yang dibuat oleh Bang Andi sebagai easter egg di penyihir ini dua resep baru guys ya itu poin yang ke-11 dan yang terakhir ada bug bug fix doang ya mulai dari bug fix poster pesulap yang nggak bisa berubah seperti ini nih ini nih kalau dipasang bisa berubah guys nih kan sekarang udah bisa guys tuh kita pasang lagi jadi yang sebelumnya tanya-tanya itu udah bisa dipasang dan berubah guys mantap kan tuh sekarang bisa kan itu poin ke-12 dan yang lainnya atau bug fix lainnya itu adalah pokoknya pokoknya ada beberapa bug yang di fix lagi oleh Bang Andi seperti itu guys ya ada 12 poin mengenai update-an warnet live versi 2.9 ini tapi yang paling aneh itu tetap di poin satu Kenapa Bang Andi masih memberi nama file-nya adalah warnet simulator versi 2.9 Kenapa enggak warnet live versi 2.9 itu aja sih yang aneh ada apa ya Oke lah kalau begitu jangan lupa untuk selalu tinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye mantap-mantap-mantap selamat menikmati